Selamat pagi anak-anak Kalau tidak punya darah, meninggal Itu ada kejadian anemia Itu salah satu bentuk penyakitnya Atau penyakit kekurangan darah Jangan sampai kalian mengalami anemia Bukan mencobatnya, ada Tapi kalau misalkan kamu sangat parah Itu nanti berakibat fatal harus transklusi darah Atau kita harus meminta darah Jadi supaya kalian tetap sehat Peredaran darah kalian tetap korpus Makanlah makanan yang sehat Bukan ke orang yang merobok apa-apa? Bisa Jadi berbagai macam penyakit Yang kaitannya pada aliran darah itu banyak Dari merobok, sering minum-minuman keras Itu sangat fatal akibatnya pada sistem Peredaran darah Kalau kurang olahraga Juga juga dikira Biasanya kalau kita Kecapaian atau kekurangan olahraga itu kan Rasanya guna itu berarti Mungkin aliran darah kita juga kurang Nah, pagi hari ini Kita akan belajar mengenai sistem Peredaran darah Nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan Ya, untuk pengecekan genyut nadi Coba kamu punya genyut nadi enggak? Punya Di daerah mana? Di daerah mana? Langan ya, pergi langan tangan ya Coba kita lihat Terasa enggak? Terasa ya Kita kalau hanya duduk Genyut nadinya pelan apa kenceng? Pelan Pelan Tapi kalau kita harus lari-lari Kenceng Atau mungkin habis itu ya Kita banyak berat Aktifitas yang lain Genyut nadinya akan terasa Benceng Ini cepat apa? Lambat Lambat ya Masih Terus gitu ya Tapi nanti kita akan coba Kita buktikan Apakah genyut nadi itu selalu lambat Atau genyut nadi itu selalu benceng Nanti kita buktikan di bagian ini Nah nanti kalian untuk kelompok silahkan bagi tugas ya Mana-mana yang nanti untuk aktivitas yang satu dan yang lainnya Kalian sudah bawa HP untuk stopwatch? Sudah bawa HP untuk stopwatchnya? Sudah Nah untuk lebih jelasnya Ibu akan bagikan nomor kerja Nanti kalian kerjakan secara kelompok Dan silahkan kalian tunjuk Teman-teman yang untuk melakukan aktivitasnya siapa saja Nanti disitu ada penjelasannya Aktivitasnya apa saja Bisa kalian baca Oke Kita buangkan dulu untuk NKPD yang hari ini Silahkan kalian baca disitu Untuk keterangannya Aktivitas yang pertama adalah duduk Nanti kamu cari teman yang untuk duduk Satu orang Nanti empat kelompok langsung pesertanya duduk semua Kemudian ada yang lari satu arah Berarti hanya lari satu arah Fret Sudah Nanti dihitung Denyut Lanjutnya Terus yang lari bolak-balik Berarti satu Dua Bolak-balik Nanti dihitung denyut Lanjutnya Nah Kemudian tidak hanya satu kali Tapi sampai Tiga kali Berarti yang duduk sampai tiga kali Ya Satu kali tadi sudah Dua kali Dua kali diulang sampai tiga kali Kemudian yang lari satu arah juga sampai tiga kali Yang lari bolak-balik juga sampai tiga kali Nanti ada teman kalian yang mengaplikasikan stopwatchnya Untuk menghitung banyaknya waktu dalam satu menit Paham ya? Oke Silahkan untuk perwakilan dari kelompok Untuk aktivitas yang pertama adalah duduk Yang mengakili silahkan pindah duduk ke belakang Oke Kelompok satu Kelompok dua Kelompok tiga Kelompok dua Tiga kali ini menunjukkan Dan sampai 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 to selamat menikmati 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 selamat menikmati